Bapeda Kota Palopo melaksanakan finalisasi Rencana Strategis atau Rensra Perangkat Daerah Kota Palopo tahun 2004-2026 di Aula Bapeda pada Senin 12 Juni 2023. Sebelumnya telah dilakukan tahapan rancangan awal dan rancangan akhir. Di tahapan rancangan akhir ini hanya untuk melihat kekurangan-kekurangan dalam sistem informasi perangkat daerah yang belum ter-input oleh perangkat daerah masing-masing. Pihak Bapeda memberikan waktu hingga tanggal 15 Juni 2023 mendatang kepada perangkat daerah untuk rancangan akhir dan di tanggal itu juga telah masuk pada tahap penetapan Rensra Perangkat Daerah tahun 2024-2026. Hingga di tahap akhir masih terdapat perangkat daerah yang belum meng-input atau masih mengalami kendala pada setiap prosesnya. Namun, masalah ini bukan berasal dari perangkat daerah itu sendiri, melainkan adanya perubahan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya adalah adanya sub-kegiatan yang tidak lagi ditandai untuk Kementerian. Sementara dari perangkat daerah masih menggunakan sub-kegiatan lama. Kepala Bidang Makro, Hikmah Hafid, mengatakan rencana strategis kali ini akan digunakan sebagai patron dari pelaksana tugas wali Kota Palopo. Perencanaan pembangunan di Kota Palopo kita berharap bahwa dari sini kita mulai perencanaan yang baik misalnya itu hasilnya akan baik pula di ke depan. Dan perlu kita ingat bahwa rencana strategis untuk kali ini itu akan digunakan oleh sebagai patron dari pelaksanaan tugas wali Kota Palopo. Jadi, kita tahu kan berakhir masa jabatan Pak Haji, Pak Wali Kota sampai insya Allah September 2023 itu akan masuk melanjutkan kepemimpinan di Kota Palopo itu pelaksanaan tugas. Jadi, itu berlaku mulai dari tahun 2024 sampai 2026. Perencanaan ini diharapkan dapat membawa Kota Palopo menjadi jauh lebih baik ke depan. Nada Gabrile mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV